Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya kak dodo di channel kak dodo mad and science kali ini kakak akan membahas tentang gaya dan hukum newton ya di IPA khususnya di fisika ini ya kan yang pertama kita lihat ada 4 buah soal yang pertama gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya nanti kalau sesuatu benda dikenai gaya yang terjadi apa? yang terjadi adalah yang pertama nanti bisa arah bendanya berubah ya arah benda nanti biasanya berubah kemudian apalagi yang kedua nanti bisa saja bentuknya berubah ya misalnya kamu membanting gelas yang mula-mula utuh kamu banting pecah nanti bentuknya bisa berubah kemudian kecepatan benda juga berubah misalnya kamu mendang bola bola mula-mula kamu eh bola mula-mula diam kamu tendang lama-lama kecepatannya berubah jadi lebih cepat ya kan itu ada beberapa pengaruh benda terhadap pengaruh gaya terhadap benda ya bisa arahnya benda berubah bentuk benda berubah kecepatan berubah itu adalah pengaruh daripada gaya berarti kalau kita bicarakan disini soal pertama gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya beratnya berubah enggak beratnya tetap ya kan bentuknya berubah bentuk berubah beratnya enggak berubah ya kemudian masa dan bentuk masanya tetap bentuknya bisa aja berubah ya kan masanya tetap beratnya tetap ya kan gerak dan bentuk ya yang jelas nanti gerak bendanya bisa aja nih keempat ditambah geraknya ya mula-mula benda diam menjadi bergerak maksudnya seperti itu ya kan arah gerak benda kecepatan benda dan bentuk benda nanti berubah berarti jawabannya yang yang D ya kemudian kita lihat soal yang kedua di bawah ini yang memiliki satuan yang sama adalah satuan yang sama adalah masa satuannya adalah kilogram masa jenis adalah kilogram per meter kubik ini salah ya ini kilogram yang kedua masa jenis adalah kilogram per meter kubik berarti tidak sama berat satunya Newton kemudian berat jenis satunya Newton per meter kubik berarti tidak sama berat Newton gaya juga Newton berarti yang C benar ya kan gaya yang D kita lihat gaya Newton kemudian adalah joule per detik tidak sama ya atau word juga bisa berarti yang jawabannya yang C ya karena sama-sama Newtonnya kemudian yang ketiga gaya yang terjadi pada pusur penah yang ditarik adalah di pusur basenah yang ditarik nanti kan dia akan kembali ke kedudukan semula ya kan itu disebut dengan gaya pegas ya pegas itu kan sama dengan per ya kan kalau kita tarik nanti bentuknya berubah tapi nanti kembali ke bentuk asal ya kan jadi posisinya ke bentuk asal itu disebut dengan gaya pegas karat pun sama ya disebut dengan gaya pegas kemudian yang keempat ada dua gaya yang bekerja pada sebuah benda yang masing-masing besarnya 4 Newton dan arahnya sama ya besarnya ada sebuah balok kemudian ditarik oleh dua buah gaya ya kan F1 tarik arahnya sama F2 ya kan karena searah maka besar gayanya nanti di jumlah tiga resultan gayanya FR nya adalah gaya pertama ditambah dengan gaya ke dua kalau dia berlawanan dikurangi ya yang besar kurangnya kecil nanti kalau dia berlawanan tinggal kalau searah ya kan dua gaya masing-masing 4 ya 4 tambah 4 jadi 8 cukup mudah ya adik-adik oke mungkin balasan kali ini cukup sekian 4 buah soal semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di dalam kesempatan ya terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen selamat bersama kadodo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati